Halo, balik lagi di channel Henry kali ini kita akan membahas suatu cerita yang menurut gue kemarin ngereset dan sempat nulis skripnya itu ya cukup seram banget jadi mempersingkat waktu, kalian boleh langsung like, komen, subscribe, dan share video ini jika kalau misalkan kalian tuh ngerasa video ini tuh cocok banget buat temen-temen kalian oke, langsung aja kita ke kisah sang ayah yang sedang ingin membalaskan dendam Gary Ploutz, seorang pensiunan tentara Amerika Serikat, dia lahir pada tanggal 10 November 1945 di salah satu daerah di Amerika Serikat, yaitu di Baton Road semasa jabatannya dia mendapatkan gelar kalau misalkan di tentara itu adalah sersan staff, setelah beberapa tahun dia mengabdi kepada negara jadi dia keluar lalu setelah keluar, dia menjadi seorang salesman untuk menghidupi kebutuhan keluarganya dan dirinya dan sometimes dia bekerja sebagai fotografer alih fotografer untuk stasiun TV lokal yang ada di Baton Road dalam kehidupan Gary sangat tenang-tenang aja di masa pensiunannya di masa-masa kerjanya dia sering banget liburan sama keluarganya dia senang berkegiatan dengan anaknya dengan istrinya pokoknya damai dan tenang di masa-masa pensiunannya namun di masa kedamaian dan ketenangannya ada di satu malam dimana Gary berubah 190 derajat masa hidup tenang pada tanggal 19 Februari 1984 Jody Ploutz adalah anak laki-laki dari Gary Ploutz yang berusia 12 tahun anak remaja ini yang sedang banget giat-giatnya mengikuti ekstra kulikuler yang ada di sekolahnya yaitu bela diri seperti karate bertemu dengan seorang instruktur karate yang bernama Jeff Douchet berumur 25 tahun pada malam itu Jeff Douchet ingin menjemput Jody di kediaman Jody Jeff bertemu dengan istri Gary yang bernama June Ploutz Jeff berkata pada June bahwa ia ingin mengajak Jody berkeliling-keliling lingkungan daerah Baton Road selama 15 menit dan nanti akan Jeff bawa kembali pulang karena June Ploutz sudah menaruh kepercayaan pada Douchet dan anak-anak didik lainnya pun juga sudah menaruh kepercayaan kepada Douchet June tidak ada rasa ragu atau menaruh rasa curiga kepada Douchet bahkan Jody sering berkata di surat kabar sekolah bahwa Douchet adalah sahabat kita semua Douchet adalah instruktur karate terbaik hal ini membuat Jody pun melupakan kegiatan-kegiatan lain seperti sepak bola bola basket dan dia memilih untuk belajar bela diri dengan Jeff Douchet namun pada malam ini rasa kepercayaan June Ploutz akan dihanati oleh instruktur karate keduanya berada di dalam bus dan menuju ke pantai barat di Baton Road di dalam perjalanan Douchet pun sempat mencukur jenggotnya lalu Douchet berinisiatif mengecat rambut pirang Jody berubah warna menjadi warna hitam hal ini alih-alih Douchet menghindari para penegak hukum atau orang-orang sipil yang mengenali mereka berdua dan Douchet berpura-pura bahwa Jody itu anaknya sendiri yang dia bawa di dalam bus Douchet dan Jody akhirnya tiba di suatu motel murah di daerah Anaheim California motel ini berdekatan sekali dengan Disneyland di dalam kamar Douchet melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki berusia 12 tahun yaitu Jody hal yang tidak lazim ini berlanjut hingga Jody meminta izin kepada Douchet untuk menghubungi kedua orang tuanya Jujur gue pada saat nulis skrip ini ini udah kelewat batas nalar logika orang laki-laki yang dimana emang udah psikopat yang dimana Douchet yaudah ngizinin untuk orang tuanya dateng aja ke motel itu seorang psikopat berarti ya dia pengen diakuin tentang tindakan kriminal dia pada saat itu juga reaksi orang tua Jody langsung panik Mike Barnett seorang sheriff di Baton Rouge Mike Barnett ini adalah sahabat atau tetangga si Gary Plouch Gary selaku orang tua mengadu pada Mike Barnett tentang apa yang terjadi pada anaknya malam itu tanpa berlama-lama Gary dan Mike menemukan titik lokasi dimana Jeff Douchet mengurung Jody di motel di anehim seperti orang tua yang mengetahui anak-anaknya mereka yang telah diperkosa atau dianiaya mereka shock setelah kejadian malam itu kasus ini berlanjut diproses oleh penegak hukum namun sang ayah yaitu Gary tetap memendam rasa amarah tentang apa yang terjadi pada anaknya Jody Plouch pada masa gelisah Gary selalu meminum-minum alkohol di bar lokal di Baton Road dan Gary tidak sengaja bertemu dengan wartawan WRB Zinews dalam bar tersebut dan Gary mempunyai inisiatif untuk menanyakan kapan keberangkatan Jeff Douchet untuk diadili di persidangan wartawan WRB Zinews itu pun mengatakan bahwa keberangkatan Jeff Douchet akan terbang jam 9.08 pada detik itu juga Gary berkendara memacu mobilnya sekencang mungkin ke arah bandara di Baton Road dengan mengenakan topi baseball dan kacamata hitam dia menunggu instruktur karate bejat itu di aula bandara keadaan bandara pun saat itu banyak sekali wartawan dari WRB Zinews atau wartawan lokal setempat untuk meliput keberangkatan Jeff Douchet tanpa ampun Gary langsung melemparkan timah panas yang menembus kepala Douchet dan penembakan ini disaksikan di hadapan kru-kru WRB Zinews yang sedang meliput McBarnett yang sedang mengawal langsung meringkus Gary dengan mengatakan why Gary why you do this Gary Plouts ditangkap oleh pihak berwonang pasalnya Gary melakukan pembunuhan namun di sisi lain warga banyak mendukung atas keberanian Gary pada saat itu dan pembunuhan itu pun dibenarkan oleh warga-warga setempat pada kasus ini banyak sekali simpatisan yang membela Gary Plouts sampai menyumbangkan uang sekitar 100 ribu dolar bila mana nanti digunakan untuk uang jaminan apabila saat persidangan Gary harus membayar denda pembebasan Hakim yang memimpin persidangan pun pada hari itu tidak mengirimkan Gary ke penjara Gary Plouts menebus kesalahannya dengan masa percobaan 5 tahun 3000 jam sebelum menjelaskan kesalahannya Gary Plouts sudah meninggal di tahun 2014 di umurnya 60 tahun istri dan putranya yaitu Jody dan June mereka membutuhkan waktu untuk memproses setiap hal yang terjadi pada kasus mereka untuk mengubah pengalaman mereka menjadi sebuah buku dengan judul Why Gary Why dalam buku tersebut Jody menceritakan kasus yang dialami menurut sudut pandang Jody untuk membantu orang tua agar mencegah anak-anaknya dan menjaga agar tidak mengalami apa yang Jody alami jadi itu kisah dendam seorang ayah kalau menurut gue ya itu hal yang dibenarkan mungkin bisa dibenarkan dengan negara yang mendukung dengan hal itu melakukan vigilante atau melakukan bales dendam dengan tangannya sendiri yang membuat gue ngeri ini tuh dilakukan di depan kamera pada tahun 1984 kasus penembakan itu dilakukan secara terangan oleh Gary Kalo misalkan kalian tertarik dengan konten ini yaudah kalian like aja kalian share juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa komen gue mau membahas apa nih setelah ini dan jangan lupa di subscribe biar gue dan en 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 en